Halo lah, kembali lagi bersama saya Mirna Afrianti di You Makan di Kepri, sedap betul! Oke Wah, saat ini aku udah berada di salah satu cafe, yaitu Waffle & Co yang ada di Tarempa Kabupaten Ketuala Nambas, penasaran apa saja menu yang ada di Waffle & Co, yuk kita pesan! Halo Cee! Halo, selamat datang! Iya, makasih! Aku mau nanya-nanya Cee, ini Waffle & Co ini udah berdiri berapa lama ya? Kita dari tahun 2022? Iya! Terus jam operasionalnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalau pengunjungnya tuh biasanya dari mana aja? Macem-macem sih, cuma kalau hari-hari sih dari Anambasnya, cuma kalau lagi ada turis, biasa dari turis-turis juga ada datang. Mau turis lokal, mau turis luar, sama. Pernah dari Afrika Selatan, dari Korea, dari Hongkong, terus paling sering tuh dari Denmark sama Australia. Kalau lokalnya dari Jakarta udah, Batam juga sering. Terus dari kayaknya orang-orang yang biasa kerja di kayak Premier Oil. Oh iya gitu kan? Oil and gas punya orang. Oke Cee, kalau terkait menu paling bestseller di sini apa? Kita ada pizza, terus ada ayam pelur asin, terus sama kue, biasanya brownies sama cheesecake-nya yang paling sering dipesan orang. Oke, kalau gitu aku mau pesan yang paling bestseller yaitu pizza, ayam, apa tuh ya? Tulur asin sama cheesecake-nya. Oke. Oke, ditunggu ya Cee? Siap. Makasih. Makasih. Oke Wak, sekarang pesanan aku udah sampai. Aku udah mesen pizza mozzarella, ayam pelur asin, dan ini dessert-nya ada cheesecake sama cookies. Dan ini minumannya adalah kopi gula aren. Sekarang aku mau review pizzanya dulu. Ini pizzanya, isiannya itu ada sosis ayam, ada jamur, dan full moza. Aku lihat di sini di teksturnya ada crunchy-nya, dan di sini pastinya lembut karena lembut-lembut moza gitu. Aku cobain ya. Selamat menikmati. Hmm. Roti pizzanya, teksturnya mudah, nggak jadi punya. Terus perpaduan, perpaduan jamur sama sosisnya dan saus di dalamnya, ada saus di dalamnya. Itu perpaduan yang sempurna. Dan ini ada crunchy-nya aku pengen ngambil di bagian sini. Hmm. Banyanya crunchy banget. Kulitnya crunchy dan di sini kulitnya lembut. Oke Wak, sekarang aku nyobain pakai sausnya ya. Hmm. Ternyata pizzanya lebih enak lagi pakai saus, tenang suka pedas. Sedap tuh. Next, aku mau nyobain ayam telur asinnya. Di sini ayam telur asinnya itu dimasak dengan, ini daun kemangi ya, daun kemangi. Terus ada tumisan cabe, tumisan bawang bombay, dan ini ayamnya ayam filet, ayam filet yang digoreng pakai tepung. Oke. Sekarang aku mau nyobain. Dan ini juga ada telur asinnya yang di orang arit nih. Oke, sekarang aku mau nyobain. Hmm. Kainnya lembut, crunchy karena ada baruan tepungnya. Rasa-lore asinnya berasa sih. Tapi ini aku lihat daun kemanginya. Sepertinya digoreng dulu ya. Aku cobain dengan daun kemanginya. Hmm. Enak. Ada keriuk-keriuknya. Sekarang aku cobain makan pakai nasi ya. Hmm. Ayam telur asin, telur asinnya berasa. Ayamnya crunchy. Crunchy di luar, lembut di dalam. Sedap betul. Oke, next menu. Ini ada dessert. Dessert ini memang hemet di buat langsung sama owner-nya. Aku pesan cheesecake sama cookies. Sekarang aku mau nyobain cheesecake-nya dulu. Wow, lembut ya. Lembut. Sekarang aku nyobain. Hmm. Cheesecake-nya. Dingin di mulut. Lumer, dingin di mulut. Memang lembut banget. Ini aku. Ini recommended banget kalo kalian pergi ke Waffle Enco di Anambas. Enak banget. Gak terlalu manis. Lemak. Pas semua perpadonasanya pas. Sedap betul. Next aku mau nyobain cookies-nya. Hmm. Ini cookies-nya kayaknya ada perpaduan kacang ya. Kacang almond. Terus ada choco chips-nya. Aku cobain. Hmm. Yuk. Crunchy di luar, lembut di dalam. Coklatnya berasa gak terlalu manis. Manisnya pas. Ini crunchy-nya ini dari almond, potongan almond di dalamnya. Papi. Papi. Sedap betul. Oke pak, next aku mau nyobain kopi yang paling best seller di Waffle Enco ini. Yaitu kopi susu gula aren. Ini ada kopi, ada susu, dan dibawahnya ada gula arennya. Sekarang aku mau aduk dulu. Bagi pejindah kopi, sepertinya ini recommended banget. Rasanya itu susunya pas. Kopinya gak terlalu pahit karena perpaduan susu dan gula arennya. Ini recommended banget buat kalian yang suka ngopi. Sedap betul. Oke wak, sekarang aku udah kenyang. Aku udah nyobain semuanya dan disini recommended banget buat kalian yang pergi ke Anambas. Kalian wajib datangin Waffle Enco ini. Karena berbagai macam menunya sangat recommended. Sekarang aku mau bayar dulu. Bye. Oke Ce, aku udah kenyang. Makanannya sedap banget. Jadi sekarang aku mau bayar. Tadi aku pesan pizza berapa? Pizzanya untuk yang chicken sosisnya Rp 58.000. Terus ayam telur rasinnya berapa? Ayam telur rasinnya Rp 53.000. Terus aku tadi pesan cheesecake. Cheesecakenya berapa? Cheesecakenya Rp 35.000. Sama kopi gula aren. Kopi gula arennya Rp 38.000. Oke makasih Ce. Sekian episode yuk makan di Capri kali ini. Saya Wina Fianti. Sampai jumpa di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau lainnya. Bye bye. Saksikan program yuk makan di Capri. Untuk mengetahui keanekaan agama wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau. Hanya di Batam TV. Yuk makan di Capri. Sedap betul. Gstalakan Lepas. Buka